Intro Diketahui dari sebuah grafik hubungan antara usaha atau W dengan beda potensial atau tegangan V adalah sebagai berikut Usaha pada muatan A atau WA sebesar 8 J WB sebesar 6 J WC sebesar 4 J dengan VA sama dengan 2 V VB sama dengan 4 V dan VC sama dengan 8 V yang ditanyakan adalah bagaimanakah hubungan antara muatan A, B, dan C? untuk dapat menyelesaikan soal ini yang pertama kita akan menentukan besarnya muatan A, B, dan C selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara muatan A, B, dan C langkah yang pertama kita akan menentukan besarnya muatan A, B, dan C seperti yang telah kita ketahui untuk memindahkan sejumlah muatan diperlukan usaha atau energi listrik besarnya usaha ini berbanding lurus dengan beda potensial atau V semakin besar nilai beda potensial maka usaha yang dihasilkan juga akan semakin besar usaha listrik juga berbanding lurus dengan muatan semakin besar muatan yang akan dipindahkan maka usaha yang dilakukan juga harus semakin besar berdasarkan definisi tersebut dapat dituliskan secara matematis usaha W sama dengan muatan Ki dikali dengan beda potensial atau V karena disini kita akan menentukan besarnya muatan maka persamaan kita ubah menjadi Ki sama dengan W dibagi V yang pertama kita akan menentukan muatan A terlebih dahulu atau Ki A sama dengan W pada muatan A atau WA dibagi dengan VA dimana WA besarnya adalah 8 J dibagi dengan VA yang besarnya adalah 2 V maka akan diperoleh besarnya muatan A sebesar 4 kolom selanjutnya untuk muatan B besarnya adalah Ki B sama dengan usaha untuk memindahkan muatan B atau WB dibagi dengan beda potensial VB besarnya WB adalah 6 J dibagi dengan besarnya VB yaitu 4 V maka akan diperoleh besar Ki B atau muatan di B yaitu 1,5 kolom selanjutnya untuk muatan C dengan cara yang sama yaitu Ki C sama dengan WC dibagi VC dengan usaha C yaitu 4 dibagi 8 sama dengan muatan C sebesar 0,5 kolom maka selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara muatan A muatan B dan muatan C terlihat bahwa pada langkah pertama kita telah memperoleh muatan A atau Ki A sebesar 4 kolom muatan B atau Ki B sebesar 1,5 kolom dan muatan Ki C sebesar 0,5 kolom maka jika kita buat sebagai perbandingan Ki A banding Ki B banding Ki C sama dengan 8 banding 3 banding 1 dengan muatan Ki C lebih kecil dari muatan Ki B lebih kecil dari muatan Ki A inilah hubungan antara muatan A B dan C B Sampai B 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 Sub indo by broth3rmax